Buat yang sering nonton di TV mungkin gak tau karena jarang banget ditayangin Baru akhir-akhir ini tuh momen after match itu ditayangin sama TV Makanya sampe bisa viral begini kan Karena mungkin ditayangin nih kali ini nih semua Jadi semua orang tuh liat momen ini kenapa tiba-tiba yang nyanyi Nyanyi lagu pop gitu loh Hola netizen yang tercinta Anang Hermansa akhirnya mengklarifikasi buntut penampilannya Bernyanyi di momen kemenangan tim nasi Indonesia di stadion utama Gelora Bung Karno Di tengah euforia kemenangan tim nasi Indonesia atas Filipina Masih menyisakan cerita soal Anang Hermansa dan Asanti bernyanyi hingga disoraki para supporter Buntut kejadian tersebut Anang Hermansa dan Asanti langsung mendapat banyak kritikan dan hujatan Anang Hermansa memberikan klarifikasi terkait polemik tersebut Anang menyatakan permohonan maafnya terhadap para pendukung tim nasi Indonesia Meski begitu Anang menerima tawaran untuk bernyanyi itu karena kebanggaannya dan bentuk mendukung tim nasi Indonesia Anang pun mengaku hanya mengikuti semua instruksi yang ada Baik itu pemilihan lagu, waktu cek sound sampai semua detail diikutinya Sebelum menerima tawaran, Anang menyatakan performance pada tanggal 6 dijadikannya sebagai acuan Di pertengahan lagu Indonesia pusaka, lalu di akhir satu lagu kebangsaan dan satu lagu pribadinya Kemudian Anang memutuskan untuk mengikuti hal yang sama Anang berpendapat bahwa euforianya berbeda karena Indonesia versus Ira kondisinya juga berbeda Panitia sudah punya SOP dan menjalankan acara sesuai yang mungkin sudah disepakati Kemudian lagu yang disepakati Panitia penyelenggara saat jeda halftime Indonesia pusaka Setelah pertandingan pihak Anang dibebaskan untuk memilih satu lagu Akhirnya diputuskan untuk memilih lagu Anang Hermansa yang tempo beat yaitu Rindo ini Dalam klarifikasi tersebut, Anang Asante menegaskan bahwa tidak ada niat sedikit pun Untuk menodai malam kemenangan tim Garuda dengan menyanyikan lagu yang tidak sesuai Apalagi sampai pergi meninggalkan arena Sampai kejadian itu pihak Anang meminta untuk stop kepada Panitia Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Mas Anang, ini saya kasih tau Mas Anang Ya Allah Ini supporter lagi nunggu-nunggu loh Lagi nunggu-nunggu Sakralnya lagu di akhir pertandingan Itu supporter udah tau bakal lagu apa yang dinyanyiin Itu udah tau Kalau gebiar-gebiar oke lah Tadi memacu semangat Tapi lagu kedua Mari berkarya Dalam puisi dan lagu Sebagian supporter banyak yang gak tau Maaf nih Mas Anang, maaf Bener, gak ada yang tau Hanya orang-orang tertentu yang tau lagu itu Karena lagu sakral yang paling ditunggu-tunggu Setelah pertandingan itu Aduh Tanah air Ku tidak kulupakan Itu Mas Anang Jadi maaf Akhirnya tadi kedabing Sama lagu yang Indonesia Banyak yang tau sendiri lah Akhirnya kena kan Mas Anang Salam Mas Anang Ramai soal Mas Anang Yang nyanyi Seusai Pertandingan Indonesia melawan Filipina Menurut saya dalam hal ini Mas Anang Menjalankan tugasnya Sebagai seorang Penyanyi profesional Sehingga dalam hal ini Tentu tidak bisa Disalahkan Begitu saja Karena kita harus melihat Sebetulnya Bagaimana Rundown acara Bagaimana Situasi di lapangan Itu adalah tugas Dari Panitia Penyelenggara Karena seorang Penyanyi profesional Tidak mungkin Masuk Ambil mic Nyanyi langsung Begitu Tentu ada Runernya Ada yang Mempersilahkan Dan ada yang Mengatur jadwalnya Sesuai dengan Bagaimana Kondisi Di Lapangan tersebut Maka dari itu Mari kita sebagai Warga negara Harus objektif Jangan sedikit-dikit Kita Dengki Sedikit-sedikit Kita Caci Sedikit-sedikit Kita Viraukan Padahal kita Belum tahu Kebenarannya itu Seperti apa Secara penyeluruh Perkara Anang dan Ashanti Nyanyiin lagu Gebiar-Gebiar Di GBK Disorakin Di Bully Lama-lama Indonesia ini Mengalahkan Korea Selatan Yaitu ahli Bully Yang dinyanyikan Sama Anang dan Ashanti Itu kan lagu Gebiar-Gebiar Bukannya lagu Thailand Bukannya lagu China Yang dibawain Netizen Indonesia ini Maunya harus diturutin Kalau enggak main viral Main komentar jahat Kalaupun Anang dan Ashanti Nyanyiin lagu dangdut Di pertandingan Ya enggak masalah Itu kan lagu Tujuannya untuk Mengeluarkan semangat kita Mungkin Menurut mereka Lagu Gebiar-Gebiar itu Lebih mengeluarkan semangat Daripada Lagu Indonesia Pusaka Seperti yang kalian inginkan Beda lagi ceritanya Kalau di upacara formal Di upacara yang sakral Mereka lebih menggunakan lagu Gebiar-Gebiar Daripada Indonesia Pusaka Patut dipertanyakan Ini di pertandingan loh Toh kulihat Ujung-ujungnya Kalian nyanyi bareng Indonesia Pusaka Bagus kekompakannya Tapi enggak boleh juga Kita Menyoraki orang Hanya karena lagu Merame-rame Semalam Ada Little case Di GBK Jadi waktu Timnas Indonesia Mau nyanyi Tanah Airku Tiba-tiba Ada anang Dan istri Dan friends Yang Kalau orang bilang Karaokean Disitu Wah Jadi buyar Semua penggawa Timnas Indonesia Keceleh Mau nyanyi Tanah Airku Tiba-tiba Disuguhi Lagu Kebiar-kebiar Dan ada satu lagi Lagu pop Saya lupa judulnya Apakah itu salah? Salahnya anang Atau santi? Ya tidak juga Karena ini pasti Ada konsep Ada konsep Yang telah Dibicarakan Dan dipersiapkan Lama Karena Pasti ada JR dan lain-lain Jadi yang Saya pikir adalah Ada Satu Miss Miss komunikasi Antara Pelaksana Sama Apa yang mereka harapkan Jadi Ya Intern Interna Internalah Kalau saya bisa bilang Kekeliruan itu Jadi tidak salah Memberikan Suguhan hiburan Kepada Penonton bola Ada 60 ribu Lebih Yang Memadat stadion Tapi ternyata Momennya tidak tepat Apakah tidak diukur Sebelumnya oleh Pelaksana Untuk Tidak memaksakan Mungkin ya Atau Membiarkan dulu Gitu Penonton Nyanyi Tanah Airku Yang Itu kan Pasti bikin Merinding Sampai Kita lihat di TV Tom Hai Dan lain-lain Sudah 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 Menunggu Momen-momen itu Untuk menyanyikan Lagu Tanah Airku Bersama-sama Supporter Tapi tidak kejadian Karena adanya Yang orang bilang Anang and Friends Berkarauke Ya Jadi Saya juga Salah satu Orang yang Mengagumi Anang Saya dengar Karikarnya Sejak Lagu-lagunya Sejak saya SMP Sampai sekarang Seorang Seniman Yang baik Asanti Seperti itu Artinya Mungkin ada Kekeliruan Di pelaksanaan Atau Kepanitiaannya Kekeliruan Menurut saya Dan beberapa orang Tapi Sebenarnya Sah saja Cuma Momen Tidak tepat Nah Bicara Momen Di satu Event Harus Ada Momen-momen Yang Direncanakan Dikawal Dijaga Dieksekusi Mungkin Itu yang Miss Semalam Jadi Kita Banyak Pelajar Dari Semua Kejadian-kejadian Yang Ada Di sekitar Kita Yang Lagi Trend Dan Lagi Hype Dibicarakan Orang Ketemu Lagi Nanti Sebenarnya Tidak Pako Banget Si Mau Siapa Kayak Nyanyi Mu Anang Mau Raisa Mau Asyanti Muhammad Dhani Tapi Milih lagunya Bener Buat Pada Yang Suka Nonton Di Stadion Pasti Tau Dong Itu Habis Match Selalu Jadi Momen Sakral Untuk Nyanyiin Tanah Air Ku Jadi Pemain Kumpul Di Tengah Penonton Nyanyi Bersama Sama Sama Pemain Habis Pemain Keliling Lapangan Buat Yang Seringen Nonton Di TV Mungkin Gatau Karena Jarang banget Ditayangin Baru Akhir-akhir Ini Moment After Match Ditayangin Sama TV Makanya Sampai Bisa Viral Begini Karena Mungkin Ditayangin Jadi Semua Orang Lihat Momen Kenapa Tiba-tiba Yang Nyanyi Nyanyi Lagu Pop Buat Lagu Pertama Gak Masalah Masih Masih Masuk Tapi Yang Jadi Masalah Pas Lagu Pertama Lagu Kedua Buat Lupa Yang Nonton Sampai Abis Akhirnya Lagu Tonton Agro Dinyanyiin Sama Supporter Tanpa Musik Apapun Jadi Buat Disini Kalau Ada Yang Temen Panitia Tari Malam Tanya Kenapa Milih Lagu Itu Gak Nyambung Karena Match Pertama Itu Kan Nyanyi Salpri Adi Tapi Masuk Dan Nyambung Gitu Loh Momen Jadi Gak Ada Buli Bulian Jadi Lu Bayangin Lagi Panas Panas Merayakan Lagi Hot Hot Tiba Tiba Ditimpa Lagu Pop Supporter Mana Lagi Yang Mau Seneng Pas Lawan Yerok Selain Nyanyi Lagu Planet Planet Itu Tapi Tidak Dibully Karena Momen Pas Jadi Dia Nyanyi Pas Sih Kemarin Sudah Bubar Jadi Dia Buat Ngehibur Penonton Ini Lagi Panas Panas Tapi Tiba 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 Lagu Pop Yang Akhirnya Selesai Lagu Kena Mental Sampak Biasa Upster Match Mereka Suka Nyanyikan Di Tengah Tengah Katanya Timnas Butuh Duit Banyak Jadi Buat Apa Nguh Nguh Guna Kayak Begini Karena Biasanya Juga Nggak Ada Artis Baru Ada Artis Baru Dua Match Ini Biasanya Kita Nyanyi Tanpa Artis Kita Cuma Pake Musik Jadi Buat Ketua Pan Pela Tidak Coba Di Evaluasi Untuk Next Match Tuh Nggak Usah Nih Anih Lagi Panggil Siapa Kayak Nyanyi Nggak Usah Nggak Perlu Kita Cuma Butuh Musik Nyanyi Bersama Sampai Main Udah Kan Kasian Akhirnya Mas Anang Dibully Yang Menurut Gue Bukan Salah Dia Itu Tiga Orang Yang Jadi Pusat Perhatian Di Pertandingan Antara Indonesia Versus Filipina Semalam Yang Pertama Datang Dari Mas Anang Hermansyah Kabarnya Mas Anang Disorakin Sama Semua Penonton Di Stadion Glora Bung Karno Jadi Penonton Banyak Yang Kecewa Karena Setelah Indonesia Versus Filipina Beres Penonton Sangat Berharap Ada Lagu Yang Menggambarkan Tentang Indonesia Karena Ini Momen Sakral Dan Sangat Penting Tapi Justru Mas Anang Kabarnya Menyanyikan Lagu Lain Gue Nggak Tau Kebenaran Seperti Apa Kalian Mungkin Yang Ada Stadion Itu Seperti Itu Kita Nggak Bisa Nyalain Mas Anang Sebegitunya Barangkali Itu Ada Kesepakatan Sama Panitia Atau Izin Dari Panitia Kita Nggak Pernah Tau Tapi Memang Sayang Banget Sih Kalo Di Moment Penting Kok Nyanyinya Lagu Lain Bukan Tentang Indonesia Ini Menurut Gue Yang Kedua Dari Calvin Verdon Debut Yang Sangat Luar Biasa Gue Bener Kagum Gue Sangat Sangat Puas Ngeliat Pertandingan Di Debut Dia Apalagi Ini Menjadi Saingan Berat Jujur Buat Arhan Dan Shane Kedepannya Arhan Dan Shane Harus Bener Menunjukkan Kualitas Yang Sangat Bagus Karena Calvin Ini Prediksi Gue Akan Cukup Sulit Disingkirkan Dari Squad Utama Kalo Melihat Performanya Di Debut Bisa Sangat Semengagumkan Itu Nah Yang Terakhir Dari Marcellino Lagi-lagi Marcellino Menjadi Sorotan Netizen Se-Indonesia Setelah Dia Mengambil Tendangan Bebas Dengan Ancang-ancang Seperti Cristiano Ronaldo Cuma Sayang Bolanya Terlalu Jauh Dari Gawang Kalian Punya Julukan Gak Buat Tendangannya Marcellino Kira-kira Apa Ya Ini Buat Happy-happy An Aja Nah Netizen Itu Banyak Juga Yang Komen Katanya Marcellino Main Masih Egois Dan Lain Lain Kalau Menurut Gua Marcellino Ini Jelas Pemain Yang Sangat Berbakat Dia Harus Tetap Mengasah Dirinya Untuk Menjadi Lebih Baik Kedepannya Dan Terus Berlatih Jadi Menurut Gua Menkritik Boleh Tapi Jangan Sampai Menghina Apalagi Dengan Kata-kata Yang Tidak Sepatutnya Kritik Itu Harus Tetap Dilakukan Tapi Dengan Tempat Yang Tepat Kalian Punya Sudut Pandang Apa Tentang Mas Anang Calvin Vendok Dan Marcellino Coba Tulis Di kolom Komentar Dadah Tepat